Intro Baru-baru ini jagad hiburan tanah air dikagetkan dengan sebuah video tidak terpuji yang wajah pemerannya mirip dengan Giselle. Waduh, gimana ya pendapat Giselle mengenai video ini? Dan tentunya masih ada juga cerita dari Wali yang sudah 20 tahun ya bersama-sama menjalani karir mereka. Apa aja sih selama 20 tahun ini diantara mereka? Kita lihat yuk! Intro Walaupun setiakin-yakinnya saya, saya nggak pernah bikin begitu-begitu, tapi kan tetap pas pertama ngeliat dikasih tau kan shock juga tetap kayak berapa detik tuh kayak apaan nih gitu. Ya pertama sih kaget, terus setelah berapa detik sadar ya mulai, Aduh ini siapa nih sedih bingung gitu kayak kenapa begini ya maksudnya ini ya apa nih motivasinya modusnya tuh apa nih begini gitu. Mau karena ada yang nggak sukakah atau memang ada model begini jaman sekarang untuk bisnis atau untuk kepentingan apa-apa gitu kan. Langsung mulai mencerna di situ, tapi ya gimana pun yang pertama juga aku mesti susun gimana. Ngejelasin lagi berarti mesti ke keluarga kalo itu bukan aku, ke dia juga aku mesti jelasin. Utama kan aku tuhnya dari manajemen dan dari keluarga ku kan, dari keluarga suku. Ya selanjutnya ya udah ngejelasin, mendapat respon yang sangat baik. Dia juga lah, ya aku tau kamu nggak mungkin begitu, nggak aku banget gitu terus dia. Ya udah penting sabar aja kamu ngomong aksi kemarin, pokoknya aku jadi tenang-tenangin dulu ya. Baik-baikin gitu supaya nggak panik, everything will be okay, dia bilang. Cuman kan gimana pun yang lewat-lewat di depan kepala aku tuh banyak. Karena kan dulu aku mikirin pasti orang mikirin saya jelek lagi, saya capek-capek dari kemarin. Mulai membangun kepercayaan diri, mulai ngebangun ya pelan-pelan mengembalikan orang-orang biar nggak selalu negatif tentang aku gitu. Terus karena beginian kayaknya langsung jelek lagi gitu. Karena pasti kan dari sekian banyak orang yang dengar beritanya, 80% lah mungkin lebih pasti akan percaya gitu. Tanpa mengkonfirmasi dengan lebih jelas. Karena kan gimana pun saya baru divorce, istilahnya kalau janda kayak begini kan pasti lebih rapuh ya. Kan berita beginian pasti orang jauh lebih mudah mengamini gitu kayaknya. Ah pasti dia tuh gitu, pasti, pasti lah pasti. Jadi ya sangat merugikan buat saya, sangat merasa terganggu, sedih. Walaupun juga banyak temen-temen yang support sih, banyak yang kasih message cuma buat mendukung, support. Jadi PR, mesti ketemu kalian begini, konfirmasi untuk ngomongin sesuatu hal yang sebenernya nggak enak. Untuk tabu lah, untuk ngeliat fotonya aja males gitu sampai sekarang. Mesti males gitu ya kan, karena aku mesti ngumpulin bukti-bukti. Karena kali ini kayaknya aku, kalau biasanya kan aku diem aja kalau di ngomongin orang gimana ya udah. Cuma karena kali ini sudah termasuk penyebaran apa baik, fitnah, menyebarkan berita yang tidak benar adanya. Jadi setelah diskusi sama wijin, orang tua sama semuanya, keluarga, akhirnya kita memutuskan untuk mau ambil jalur hukum aja. Itu aku buat laporan, temuin aja dulu gitu. Kalau nanti damai apa gimana, sebenernya sih kepengennya sih biar pada jera aja gitu. Cuma ya saya juga orang yang paling nggak tegaan, paling nanti lihat lah siapa apa perannya gitu. Saya pengen-pengen lihat dulu aja, yang penting dapet dulu. Pertama tau sih kaget berapa detik yang tadi saya cerita, tapi kan saya yakin mah bukan saya gitu. Cuma kan setelah itu banyak efek-efek yang muncul, walaupun bukan saya, tapi kan efeknya banyak banget gitu. Dimana-mana berpikir itu saya kan, ngiring-ngiring banget kan foto yang mirip itu, dengan tulisan viralnya itu kan. Jadi ya stress karena saya membayangkan ada berapa ribu atau mungkin juta orang di luar sana yang berpikiran bahwa yang di video itu adalah saya gitu kan. Ya pasti stress lah, sebagai perempuan. Walaupun itu badan bukan badan saya, tapi kan mau. Itu kan bener-bener nyomot video dari mana, bahasanya aja bukan bahasa Indonesia. Terus karena mukanya oriental, mirip-mirip saya begini, ya jadi disama-samain. Mungkin menurut dia bisa jadi booming gitu. Ya booming sih, gitu. Perang asem. Jadi ya nggak proses sikapin aneh-aneh. Cuma tinggal saya klarifikasi, ini bukan saya. Dan sangat merugikan saya, sehingga saya akan bertindak tegas untuk kali ini. Ya pokoknya 20 tahun itu adalah waktu yang cukup lama, tapi terasa sangat singkat. Kenapa? Karena persahabatan yang kita jalanin ini tidak terlalu berasa. Karena emang begitu indah dan ngomong-ngomongnya sangat berhati buat kami. Jadi hal-hal yang terasa membosanan itu tidak ada. Jadi terasa cepat. Cepat, nikmat, gitu. Jadi yang kita jalanin semuanya nikmat. Yang nggak boleh hilang, 4 usul. Hobi, Tommy, Fang. Apa ya? Nggak boleh hilang. Gitu. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Notasinya mau kayak gimana, yang penting itu nggak boleh hilang. Gitu. Nanti mau kayak gimana, itu yang nggak boleh hilang. Kalau dari sisi musik silahkan nilai sendiri. Kalau dari sisi pemikiran makin 20 tahun makin kesini makin nggak mau kami dipisahkan. Karena menggapai 20 tahun bukan urusan mudah. Yang sudah baik, yang sudah bermanfaat ini kami nggak menghilang dari kehidupan kami. Malah kami ingin tambah baik, tambah bermanfaat hubungan ini. Adalah ketakutan siapa yang duluan mendahuli kami dari kami berempat juga aja. Kami sih pengen panjang umur dengan panjang kebaikannya juga. Perayaannya nanti insya Allah di tanggal 27 ya. Ya. Di tanggal 27, sebenarnya sih harusnya tanggal 31. Karena tanggal 31 ternyata ada jadwal juga ya. Ada jadwal. Akhirnya tanggal 27 adalah yang kita tersyakuran lah. Lebih ke tersyakuran. Di salah satu pesantren, di pesantren Latarsa di Banten. Kita kumpul bareng-bareng sama para wali, sama santri juga. Jadi kayak kita flashback. Karena dulu kita pernah pesantren, sekarang kita balik lagi ke pesantren. Bikin acara di pesantren. Sekarang saya tanya mana yang berdua aja yang dua kepala suami saya aja suka berantem. Apalagi kita empat kepala. Cuman itu kita anggap sebagai dinamika. Di base camp kita ada oktagon kok. Oktagon ya? Oh ya, ring oktagon. Kami selalu bilang, ini bukan kumpulan band. Salah ke apa kalau wali bilang kumpulan band. Ini memang kumpulan saudaraan, ibarat adik kakak. Ini kumpulan kehidupan. Makanya kami ingin tetap ada di kehidupan ini. Gak keluar dari kehidupan ini. Itu yang buat kami tuh ya ribut-ribut. Gede, anggap kecil. Ribut kecil, anggap gak ada. Ya gini lah wali. Jadi teman-teman wawancara kami sekian tahun yang lalu. Ya kami seperti ini. Karena memang kami juga gak bisa berpura-pura. Gak berpura-pura harmonis. Gak juga berpura-pura berdengkar. Ya inilah kami. Di luar kamera, kami pun seperti ini. Gak ada settingan ya? Oh, settingan. Kalau mau settingan, buatnya piru. Atur aja. Kalau settingan namanya nge-prank. Salah ya. Harapannya wali. Eh, seksi bisu. Harapannya kami berempat. Kami selalu bergandengan tangan dan bergandengan hati. Itu aja. Sehingga tidak munafik. Terlihat harmonis. Terlihat dinamis. Tapi memang realnya. Seperti itu. Doakan kami istiqomah juga. Alright, jangan buka aurat. Alright, tolong jagalah syawak. Syukurlah bukan mama Isel ya. Dan mudah-mudahan nih laporan yang dibuat oleh Gisel bisa memberikan efek jerat terhadap perlaku yang iseng-iseng nyilakain orang. Kemudian kalau kita bicara soal wali, luar biasa. Ya ternyata mereka juga bertengkar. Tapi persahabatan dan kebersamaan bisa menemukan solusi untuk perbedaan tersebut. Nah masih banyak lagi ya. Yang bisa kita dapatkan masih di E-Selebrity. Jadi tetap bersama kami.